UPT KPH Sintang Utara kelompok tani bahkan masyarakat yang dimana akan digunakan dalam merehabilitasi lahan serta kami juga membantu dalam proses penyiraman bibit buah produktif. Kegiatan lainnya yang ada di UPT KPH Sintang Utara yaitu kami diajarkan bagaimana untuk menginsal arjis serta mengolah data yang telah disediakan untuk membuat suatu peta kawasan STU. Dimana pembuatan peta ini juga termasuk ke dalam mata kuliah rekognisi kami yaitu penginderaan jauh Kegiatan lainnya yaitu kami mengikuti kegiatan patroli pengaman hutan atau perlindungan hutan bersama di Gado UPT KPH Sintang Utara pada sekitaran Bukit Rentap dimana untuk melihat apakah adanya perubahan pada suatu kawasan serta mengajak titik hospital. Di perlindungan hutan lainnya kami diajak untuk mengikuti ASN dalam melakukan patroli pengamanan hutan di desa Semarek, Ketongol Tengah, Kabupaten dan Sintang. Pada saat melakukan patroli di desa Semarek jalan yang kami lewati tidak selalu mulus, ada kalanya melewati jalan yang berlumpur, tetapi tidak mengurangi semangat untuk melakukan patroli pengamanan hutan. Saat melakukan patroli pengamanan hutan di desa Semarek, kami juga dapat mengunjungi riset pengamanan hutan Ketongol Tengah, Nangam Rangkai yang dimiliki oleh UPT KPH Sintang Utara. Saat magang di UPT KPH Sintang Utara, kami juga melakukan kunjungan studi ke PT Finantara Intiga untuk melihat bagaimana proses pembenihan atau pembudidayaan eukalitus seplita. Dimulai dari persemayan, kami juga melihat proses pemanenan pucuk eukalitus seplita serta melihat bagaimana proses pemotongan daun di rumah kating yang akan digunakan untuk membudidayakan eukalitus seplita lebih lanjut di area greenhouse. Ini merupakan area greenhouse yang dimiliki oleh PT Finantara Intiga, di mana proses penyiraman dilakukan selama beberapa menit sekaligusnya. Kami mengunjungi area PLTB X tebangan yang ada di PT Finantara Intiga untuk melihat bagaimana proses pengangkutan lokayu yang telah ditebang yang akan dibawa ke lokpon, di mana eukalitus seplita yang telah siap panen biasanya berumur 5 tahun. Juga melakukan kunjungan studi ke BKSDA wilayah Seksi Sintang, di mana kami dijelaskan mengenai sejarah BKSDA, bagaimana konservasi yang ada di BKSDA, serta kami juga diajak untuk mengunjungi TWA Baning, yaitu Suaka Enggang, dan juga kami melakukan semacam kunjungan ke Bukit Kelam. Banyak sekali manfaat ketika kami magang di UPT KPH Sintang Utara. Salah satunya, kami juga diajarkan untuk menggunakan drone, serta cara menerbangkan drone yang baik dan benar. Kami juga mengikuti kegiatan yang ada di UPT KPH Sintang Utara, seperti pada Seksi PPM dan Seksi PPH. Di akhir kegiatan magang kami, kami juga berkesempatan untuk mengikuti kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh UPT KPH Sintang Utara dan UPT KPH Sintang Timur di Kaudabang, dalam mendukung volume Netsing Kalimantan Barat 2030. Kami juga mengikuti kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh UPT KPH Sintang Utara di SMA 1, Desa Beloh Mulial yang mengundang Bupati Kabupaten Sintang. Kami juga sempat melakukan kunjungan ekowisata ke Desa Ensait Panjang untuk melihat bagaimana proses menenun yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Ensait Panjang, khususnya di rumah betang. Di mana pada saat kami datang, kami melihat bagaimana proses proses pembuatan atau proses menenun yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Ensait Panjang. Selain ke rumah betang, kami juga mengunjungi ekowisata Tawang Serimbak yang ada di Desa Ensait Panjang. Banyak sekali informasi yang dapat kita ketahui ketika berkunjung ke Tawang Serimbak seperti nama pohon serta hewan apa saja yang pernah ada di Tawang Serimbak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton